Halo teman-teman semua kembali lagi di channel saya kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menampilkan informasi nama di hp realme 7 nah pasti teman-teman semua pernah ya melihat suatu foto yang mana foto itu di bagian bawahnya ada informasi nama pemilik ataupun kamera hp yang digunakan nah itu bagaimana oke kita langsung saja mulai tutorialnya jangan lupa ya teman-teman minta dukungannya like, komen, dan subscribe oke teman-teman kita coba ambil foto dulu ya untuk membandingkan ini sebelum diatur ya teman-teman kita tag kemudian kita coba lihat hasilnya disini belum ada informasi apapun di dalam fotonya masih seperti biasa standar ya teman-teman ini teman-teman kembali ya teman-teman buka kameranya sehingga mode portrait seperti ini maksudnya mode untuk mengambil foto ya kemudian teman-teman pergi ke menu pengaturan dengan cara klik tanda garis 3 di atas kanan teman-teman nah teman-teman pilih ada 3 menu nih yang muncul teman-teman pilih yang pengaturan pengaturan yang tandanya bukan jam ya teman-teman nah setelah itu teman-teman gulirkan ke bawah cari yang namanya watermark dia di bagian foto disini di grup foto cari watermark nah disini teman-teman bisa hidupkan button model telepon teman-teman checklist nah seperti ini nah coba kita kembali lagi untuk mengambil fotonya nah coba kita lihat hasilnya dan ada informasi kamera yang digunakan dan nama dari hp nya yaitu shot on realme 7 nah terus bagaimana cara untuk mengganti nama kita teman-teman juga bisa mengganti dengan nama pemilik hp ya nama kita sama pergi ke pengaturan kemudian watermark kemudian di bagian pemilik teman-teman pilih nah disini teman-teman bisa masukkan nama teman-teman sendiri disini ada informasi ditambahkan secara otomatis setelah mengambil sebuah foto hingga 20 karakter boleh dimasukkan coba kita masukkan hardtono itu ya teman-teman hardtono sitik kemudian kalau sudah kita klik ok mari kita coba lakukan potret ulang nah teman-teman ini ada short by hardtono sitik tadi kan short by realme 7 ya teman-teman nah kita bisa ubah menjadi nama kita oke teman-teman nah sebenarnya teman-teman juga bisa menambahkan tanggal ya disini nah ada tanggal dan waktu bisa teman-teman hidupkan juga atau aktifkan nah nanti kalau teman-teman tidak ingin ada watermarknya teman-teman bisa matikan semua lagi ya teman-teman caranya sama kok kita coba ambil lagi nah kita foto ya kita lihat hasilnya disini ada informasi tanggal dan informasi kamera yang digunakan atau nama pemiliknya oke teman-teman semua mungkin cukup sekian tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya